Dua siswa ini pun merancang alasan yang tepat untuk menghadapi pertanyaan gurunya. Di sisi lain, buru yang sudah datang di kelas tampak bingung juga karena belum ada satu penseswa yang masuk ke kelas. Padahal, dalam masuk sudah lama dibunyikan, buru menemukan surat izin dari siswa-siswinya yang tidak masuk. Surat izin tersebut... ...inilah drama komedi telat. Rin, gimana itu? Gak ingin kita terlambat aja, ah. Kalau juga, Ndi, ngapain lah ke adik, lambatnya juga aku nunggu rumbu, eh, sih. Gimana itu? Misalkan ditanya, Ate, alasan kita itu datang terlambat. Kita jawab apa aja, banderata kita, bocor. Bocor, bocor gimana, Berin? Kita kan naik-kalik seter, masa banyak bocor, ngebak laluan. Nampak laluan, kita bilang. Oh, iya, ini juga, Juh. Gimana misalkan kau bilang makmu sakit? Takang kau bilang kau ngerusnya makmu doa, baru kau pergi sekolah. Dan berani aku, ya, sama aja aku doakan emakku. Sosososososonya aku, weh, aku tetap sayang emakku. Cuma, dia pun takut, ya, katuk, weh. Kau berani, dah, nah. Bukannya aku da'an berani, nih, tapi dia aku takut. Sama aja, lah. Ya, ini, da'an berani, bukannya da'an takut. Tanggah dibahas yang da'an panting, lah. Lu juga kotor, eh. Coba kita pikir. Kira-kira, ya. Kita nak cari alasan apa, eh. Halo, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini seorang guru-guru yang is the best. Guru idola para kaum siswa. Lihat saja saya, sudah ganteng, pintar, pengasih, penyayang, dan suka menabung. Saya juga kaya, loh. Berangkat sekolah saja, saya naik pajero sport. Kadang-kadang pakai tirari atau nombor sini. Tapi ngomong-ngomong, sudah dicuruh dari tadi. Menurut-menurut, kok belum ada yang datang? Padahal ini sudah pukul sembilan. Hah? Kayaknya ada surat, nih. Oh, surat izin. Oh, ini syahini, tidak masuk izin, tak jah. Karena aku lihat, tetangganya mati. Aduh, iya. Lah, ini izin bergerawan. Tidak masuk. Karena sedang syuting anak jalan-jalan. Ini Ahmad Dhani. Tidak masuk karena sakit komplikasi. Ah, komplikasi. Panu, kadas, kurap. Wah, wah, wah. Janteng. Lah, ini si Ayu Ting-Ting. Izin tidak masuk. Karena alergi kebanyakan makan tongseng. Tidak ada. Ada-ada saja. Siapa lagi, nih? John Koplo. Tidak masuk lagi. Karena mau bertemu malaikat Israel. Wah, bahaya ini. Berapa saat kemudian terdengar secara ketukan pintu. Masuk. Karin dan Indri masuk ke kelas dengan kepala memonduk. Kenapa kalian berdua terlambat lagi? Maaf, Pak. Tadi bang kesianan. Soalnya pas tidur, saya minta dia ajak ayah jangan-jangan ke Itani. Di sana saya bertemu Valentino Rosi. Saya dia ajak motor GP. Karena kesianan. Ya, lupa bangun, Pak. Kalau kamu kemudian, apa alasan kamu telah? Iya, iya, Pak. Sama, Pak. Bangun kesianan. Kenapa kesianan? Soalnya pas tidur, aku bertemu ini, Pak. Terus aku juga dia ajak jalan-jalan ke Itali juga. Ya, jadi sama lupa bangunnya. Kalian itu kalau ngelakan cerita, pinter banget. Kayak Pak Kopter. Ayo, jujur. Apa alasannya? Itu, Pak. Tadi saya ucap Indri dengan Google. Tadi yang teradik saya masih TK. Aku tidak percaya dengan diri-adikmu. Menunjukkan kalau kamu itu mohon. Dari mana Bapak tahu? Tadi aku ingat adikmu berangkat sendiri. Tidak sama kamu. Jangan lihat tadi, Pak. Tidak. Itu memang adik kamu. Tidak sama guru juga belum. Tidak sama saya yang gak punya adik. Kamu mencoba mempermainkan saya, ya. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Sampai jam pelajaran saya usai. Karin, apa alasan kamu terlambat? Saya ingat pepatah bijak, Pak. Maksud kamu, kalau kamu terlambat kelas itu perbuatan bijak? Bukan begitu, Pak. Bukan begitu, Pak. Saya cuma ingat pepatah. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Saya datang ke sekolah kan untuk menuntut ilmu. Jadi gak apa-apa dong kalau saya terlambat. Maksud pepatah itu bukan begitu. Kamu salah perhatian. Aku sudah bosan lihat kamu datang telat. Memangnya kamu tidak bisa cari solusi. Biar kamu datang lebih cepat. Gimana kalau bermasuk dibunyikan setelah kami datang? Biar gak telat, Pak. Memangnya sekolah ini sekolah bapak kamu. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Selamat jam pelajaran saya. Indri, sekarang kamu boleh duduk. Terima kasih, Pak. Tapi nanti, kalau jam pelajaran saya sudah selesai. Tapi kan, Pak, mau belajar apa? Kan yang masuk cuma kita berdua. Iya, iya. Kalau begitu, kita mulai pelajarannya. Mengisi permulian. Siap, Pak. Siap. Gerak. Kami siap menemukan tugas dari bapak. Ini, silakan isi permulian sesuai data aguri kalian. Kalau ada yang belum jelas, tanya pada bapak ini. Ini, Pak Guru mau membaca FTP dulu. Kalau begini. Asyap, Pak. Nama. Oh. Nama. Jani. Pak, tanggal lahir ditulis juga, Pak. Iya, ditulis. What? Alamat juga ditulis, Pak. Eh, ditulis. Ketika, Pak, guru malah ingin sudah. Eh, agama juga ditulis, Pak. Iya, ditulis. Kamu itu bertanya terus. Kelas juga ditulis, ya, Pak. Iya, ditulis. Terus ini, Pak. Nomor asal ini juga ditulis. Iya, ditulis, ditulis, ditulis. Eh, jangan banyak ngebacot. Iya, 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 iya. Aku tahu. Eh. Anu, Pak. Tanya lagi jenis kelamin juga ditulis, Pak. Ora, ora, ora. Ditulis. Digambar. Bocah kok murau. Kakok weh. Ngora emosi aja. Wis, wis, wis. Sekolahnya bubar. Mulih kana bubar-bubar. Murid-murid. Wah, marah-marah. Stres. Bubar. Pak Dilan itu mulai menjelaskan materi kepada mereka berdua. Tak lama, Pak Dilan mengulaskan pergengar bunyi bel. Pertanda istirahat yang mereka tunggu. Tapi, walau sudah bunyi bel, Pak Dilan itu saja menjelaskan. Membuat Karim dan Inggris jengkeah. Karim pun keluar begitu saja bersama Inggris. Mau kemana, Karim? Istirahat, Pak. Tetapi saya belum nyuruhkan diri istirahat. Yo, Pak. Bapak emang bisa nyuruhkan diri istirahat, Pak Dilan. Nyuruhkan diri istirahat. Salahkanlah, Bils. Dan boleh korupsi, ya, Pak. Siapa yang korupsi? Bapak lah. Bapak korupsi. Tuh, kursira-kami. Doa mak belok, Pak. Saya tidak istirahat. Dan baru-baru. Baru-baru kami. Tuh, cari-cindah nyanyi. Kurang rumah. Mereka berdua di kantin Dan kan teman-teman yang ada di kantin Sudah nyambek karena lubang hidung Karim dan Indri tak nampak Yuk, lihat berdua Hai, curut-curutku Curut-curut, manusia keberan curut Kau ah, lini kumibun Dan kedengaran Kau ngomong Yang ini beli saya nolte Bukan itu ini ya, Udo Kau senang nungkuk-nungkuk juga kali Sakitin dong buku-buku ya Susar Anissa pun Nyang kasih berbicara Karim, yang kau pegangnya buka di dong Ah, ooo Masa ikutok kebak Yang itu hidung Aw, karim naik agak aja Iyeng aja So, belah dah hibik kita buka Dito, hukur apa Tiba-tiba Tiba-tiba datang lah Kedua si culung ke kantun Uy, uy Si culung datang oh Mali-mali Magin mo Bagus kita ke sini Dah Dita-dita Mereka pun mengampiri Meja si culungnya Sedang makan Mereka membelak Meja si culung Eh, kucing lantau Eh, monyetku betal lo Eh, telur Biar memakan Lapah terli A-a-au, kak Masa merdik Pesan mie ayam tuju Asyap, neng Tak lama Pesan mie mereka datang Dan mereka Makan makanan Itu Sudah habis selesai Makanan Sarangan Karim Berbicara Wai kumatku Jadis Uang 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 Tak lama Kemudian Mereka pun Menikmati Karim 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 Oh Karim Kalau Kemudian Tubuh kalah Pindu Dan Pian Langsung Seorang Perumpan Yang bernama Karim Maaf Cari siapa ya Karim Ada kem, kak Oh Karim kek Ada kem, kak Dia di 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 Satu Di Tumpukan Karim Satu Ini Satu Oh Oh Yang tadi Kek Sakarim Sakarim Bukan Kek Luang Nebotan Sakarim Pemain Buatan Bukan Pencet Luang Buatan Kita ada Anak Masuk Kek Penggara Kek Kek Masuk Mereka Punya Situ Rumah Karim Saat Rumah Karim Mereka Membuat Pencana Untuk Menggului Kelun Kenapa Kau Nunggu Kek Situ Buat Menggului Situ Tidak Setuju Dantuk Rencana Ketuk Kan Gitu Pas Kep Datang Kep Sekolah Kep 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 Situ Kesekan Kep 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 Masa, kau bawa ikit tasa Kau bawa tasa sampai dia masuk ke gudang Dan kita ismi minggu di dalam gudang Dan setelah membalikkan rencana Masa, kau bawa ikit tasa Untuk membawa ke gudang Tasa, kawan-kawan aku ke gudang, Pak Minpan buku bekas disuruh, Pak Buku bekas disuruh, Pak Bilang Aku dah agak kena kawan-kawan Yoh, nanti jak Dah, dah, saya bahas Masa pun berlaku dengan jalan-jalan satu gudang Yoh, sah Nanti kita ada di stok Kau bawa ke nanti Oh, tantulah Tau orang yang bawa di rumah Bantai dulu Bantai dulu Bantai dulu Saya lihat, bagus kita ikit sampai balik sekolah Dan, gue ujung-ujung itu meningkat tasa sampai pulang sekolah Pada saat pulang sekolah Mas Harbi itu menggunakan tasa diikat dan gudang Pasal, pasal Eh, apa mas? Nanti kau tidur di situ Biar jenis-jenis Angkat aku, mas Oh, masuk Mas Harbi Matakan ke pak sekolah Sudah mas, kalau aku kan anak-anak Kau bawa di sini Amin Di sekolah Mas Harbi itu Tidak di sini Tidak di sini Tidak di sini Mas Harbi Boleh keluar dari ruang saya Oh, iya pak Terima kasih Sama-sama Tolong panggilkan tasa ya mas Iya pak Mas Harbi itu memanggil tasa Tasa Kalau dipanggil pak dilan Tasa itu berjalan Ke ruangan pak dilan Beruangan pak dilan Pak dilan Pak dilan pun Memilih semua keberdunan Pada tasa Dan tasa pun Menceritakan Asa Kamu boleh keluar dari ruang saya Ya, makasih pak Iya Pak dilan pun Memanggil semua Dengan jiri-jiri Untuk Ke ruangan pak dilan Siapa yang Ketasa di ruangan Kemahim Iya pak Dia juga pak Dia juga pak Dan cari Mau bersamanya Nih pak Sudah Semua kalian bersalah Iya pak Kalian akan saya Berusaha tanggilan Iya Iya Buk 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 Keluar ruangan Sambil menang Tentang akan Meminta maaf Kepada tasa Dania 2 Kami Saya sering Yang boleh Berusaha tanggilan Oh Ayo Kan Jangan Tiba Tapi Tidak ada Anaknya Arta Kami Kami Ini Tidak ada Tidak ada Terima kasih.